Kalau oknum dalam beragama itu di semua agama ada, sehingga mencerminkan agama itu kejam, agama itu radikal dan seluruhnya. Jadi semua agama mengajarkan kepada kedamaian. Kalau ada yang mengajarkan kekerasan itu, itu oknum-oknum dari umat beragama itu. Ya, saya kira pernyataan yang sampaikan Abu Janda kalau seperti itu, itu tidak mewakili NU. Ya, saya nggak kenal beliau. Tapi bahwa Islam yang saya kenal, prinsip-prinsip yang saya kenal justru adalah prinsip yang mengasihi sesama, yang mengayomi sesama, melindungi minoritas, melindungi keberagaman. Dalam Islam itu perbedaan adalah rahmat. Lalu kemudian yang memberikan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Abu Janda. Karena beberapa media online juga banyak membicarakan terkait Abu Janda yang dipanggil oleh pihak kepolisian. Kemarin teman-teman, pada tanggal 1 Februari 2021 kemarin, Abu Janda dipanggil baris krim terkait kasus pelaporan atas dirinya, yaitu mengenai Islam Arogan. Ini kemarin yang disampaikan lewat Twitter dari Abu Janda. Dimana Twitter itu sebenarnya berkaitan dengan upload atau unggahan yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Sulqarnain. Tetapi masalahnya Abu Janda ini memberikan pernyataan yang cukup mengibohkan bahwa di dalam tweet itu dinyatakan bahwa Islam Arogan. Karena itu, Abu Janda dilaporkan ke baris krim. Nah, teman-teman, tidak hanya kasus terkait Islam Arogan, ternyata Abu Janda juga akan dipanggil terkait penghinaan kepada Natalius Pigai. Karena Abu Janda mengatakan sudah evolusi kau. Itu yang ditujukan kepada Natalius Pigai. Karena itu, besok hari Kamis, Abu Janda dipanggil lagi oleh baris krim untuk diminta keterangan untuk menjadi saksi terkait pernyataan yang disampaikan ke media sosial atau ke publik mengenai penghinaan kepada Natalius Pigai. Nah, teman-teman, terkait apa yang dilakukan oleh Abu Janda ini ternyata banyak direspon oleh para politisi. Dan bahkan KNP ini melaporkan Abu Janda. Nah, kali ini, teman-teman, kita akan lihat tanggapan dari Cak Nun, MHNU Najib, terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Abu Janda. Kita baca beritanya, teman-teman, dari ehrom.co.id. Cak Nun bicara Abu Janda, Abu Duda, Abu Rokok. Kenapa namanya kok Abu Janda, teman-teman? Kiyai Haji MHNU Najib atau Cak Nun menanggapi cicitan permadi Arya alias Abu Janda yang menyebut Islam adalah agama arugan. Sebelumnya, Cak Nun menggarisbawahi ada dua prinsip yang dia gunakan dalam tangkapannya. Cak Nun mengikuti apa yang saya, Jina Ali, pernah katakan, yaitu tidak penting orang yang mengucapkan, tapi yang terpenting adalah perkataannya. Tuhan mengatakan, janganlah kebencianmu kepada seseorang menjadikanmu berbuat tidak adil. Itu juga berarti janganlah kecintaanmu atau persahabatanmu dengan seseorang membuat kamu bersikap tidak adil. Nah, ini harus saya patuhi. Jadi, apa yang saya ucapkan bukan karena benci atau tidak, kata Cak Nun dalam video bertajuk Abu Janda, Abu Bakar, Abu Gosok di kanal Youtube Cak Nun.com. Itu, teman-teman, yang disampaikan di awal. Cak Nun mengatakan apa yang ia sampaikan bukan berarti benci kepada seseorang. Dia ingin meletakkan persoalan itu pada tempatnya atau secara proporsional itu ditempatkan. Jadi, bukan karena benci kepada seseorang atau tidak. Ada beberapa hal yang Cak Nun soroti dalam cicitan Abu Janda. Pertama, sebelum membahas Islam adalah agama arogan. Sebaiknya perlu mengetahui apa yang dimaksud agama dan Islam. Sekarang saya tanya yang dimaksud agama itu apa? Sasarannya ke manusia atau ke Tuhan. Kemudian arogan itu bisa muncul karena apa? Ucap dia. Cak Nun menjelaskan Islam tidak bisa disebut arogan. Lantaran Islam adalah nilai. Islam adalah sistem yang berpikir dan sistem sosial atau suatu alat yang bisa digunakan manusia atau tidak. Jadi, menurut Cak Nun bahwa Islam itu tidak bisa arogan. Lantaran Islam itu adalah nilai. Yang menjadi arogan itu tentu adalah manusianya, bukan agamanya. Bukan Islamnya. Itu pandangan dari Cak Nun. Yang bisa arogan adalah manusia. Jadi, yang dimaksud arogan kepada siapa? Habib, Yayi, atau siapa? Ujar dia. Cak Nun juga mengkritik penggunaan kata kearifan lokal yang disebut Abu Janda. Arif berarti dari kata Arofa Ya'erifu. Kearifan adalah sesuatu yang sudah diarifi, didalami, dipelajari, dan dianalisis. Sehingga disebut kearifan yang wilayahnya lokal. Kata lokal pun kata dia juga sebenarnya bersifat universal. Karena lokal lahir dari manusia, tidak dari suatu budaya. Menurut Cak Nun, Abu Janda belum mempelajari secara luas kata-kata itu. Dia hanya menggunakannya berdasarkan pengalaman sekilas terhadap Al-Quran atau nilai yang dia dengar. Jadi, menurut Cak Nun ini perlu banyak belajar ini. Abu Janda. Terkait Islam, terkait agama, terkait kearifan lokal. Sehingga kalau berbicara itu tentu harus didasari itu. Didasari oleh nilai-nilai kebenaran. Tidak asal berbicara yang pada akhirnya menjadi masalah. Akhirnya Abu Janda dilaporkan oleh beberapa orang. Bahkan kalau kita lihat ada enam kasus yang sudah dilaporkan ke polisi. Itu semua karena pernyataan-pernyataan atau kata-kata atau tulisannya yang tidak didasari pada dasar atau dalil yang soheh. Sehingga pernyataan ini dipersoalkan orang. Saya tidak persoalan ini melanggar hukum atau menghina. Yang jelas saya melurusi apa yang kamu maksud kearifan lokal itu. Bahwa orang tua menyayangi anaknya atau seseorang anak mencium tangan itu kan kearifan lokal. Jadi, apa yang disebut kearifan lokal menurut kamu? Ucap dia. Kemudian, teman-teman, Cak Nun mengatakan, kalimat yang digunakan Abu Janda salah penggunanya. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah sesuatu yang spesifik sehingga berakibat menyakiti banyak orang. Jika sudah berurusan dengan menyakiti orang, Abu Janda harus menanggung akibatnya. Bisa berubah sekedar risiko sosial atau hukuman negara. Dari kejadian ini, Cak Nun menyarankan agar masyarakat terlebih dahulu berpikir sebelum berbicara. Sebab apa yang sudah diucapkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara makna harfiah atau historis. Bisa tidak mengecam siapapun, sekarang kita sedang dikepung COVID-19. Saya kira pelajaran nomor satu itu kewaspadaan atau dalam bahasa Arab disebut dengan takwa. Takwa itu hanya bisa dilakukan kalau Anda zikir. Nah itu teman-teman pendapat dari Cak Nun mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Abu Janda. Beliau berbicara mengenai apa itu Islam, apa itu agama, apa itu kearifan lokal, apa itu budaya. Ini dibahas oleh Cak Nun. Pada intinya kalau saya melihat apa yang disampaikan Cak Nun adalah kita harus hati-hati berbicara. Kita harus hati-hati menulis. Jangan sampai tulisan atau perkataan kita itu menyakiti orang lain. Nah kalau menyakiti orang lain tentu harus dipertanggungjawabkan. Dan pernyataan Abu Janda ini dianggap menyakiti orang. Sehingga Abu Janda dilaporkan ke Baris Green Polri. Dan ini memang harus dipertanggungjawabkan oleh Abu Janda. Karena apapun yang dikatakan, apapun yang disampaikan ke publik harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu teman-teman pembahasan kita kali ini terkait tangkapan MHN Najib atau Cak Nun mengenai apa yang terjadi dengan Abu Janda. Karena Abu Janda ini adalah sosok yang fenomenal saat ini karena dibicarakan banyak orang. Karena ucapan, ungkapannya. Dan kali ini Abu Janda harus berusaha dengan polisi karena apa yang disampaikan ke publik ini menyakiti beberapa orang atau banyak orang. Sehingga orang tidak terima akhirnya melaporkan ke Baris Green. Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang mengatakan Abu Janda, kok bukan Abu Perawanda aja ya? Senengnya Janda, anak bapak. Janda itu Naim ya. Itu tidak mewakili suara NU. Ya sudah itu pendapatnya sendiri. Tapi pakai banser ya, kambing bisa. Kambing kasih surban. Jadilah dia kambing bersurban ya kan? Apa hubungannya? Tidak ada itu. Ya sudah itu urusan mereka. Kalau salah melanggar hukum undang-undang, ya biar diproses oleh yang berwajib. Sampai jumpa di video selanjutnya.